Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu video tutorial Cara menghilangkan tab-tab yang muncul sendiri di Google Chrome HP Realme Nah oke, disini buat teman-teman yang kalian itu belum tahu untuk caranya ya Dan teman-teman itu penasaran dengan caranya, teman-teman bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment and subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari channel Adang Sosmed Oh iya, disini sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara menghilangkan video dewasa di Facebook Untuk videonya, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas Nah oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya Disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Google Chrome Denphone kita ya teman-teman Nah oke, disini langkah pertama Cara untuk menghilangkan tab-tab yang muncul sendiri di aplikasi Google kalian Disini teman-teman bisa tap aja titik-tik yang berada di pojok kanan atas Ini kalian tap aja Nah oke, setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu historis ini ya teman-teman Ini kalian tap aja Nah oke, langkah selanjutnya disini teman-teman bisa langsung tap aja hapus data penjelajah Ini kalian tap aja Nah oke, setelah itu disini teman-teman tinggal tap aja hapus data Kemudian setelah itu teman-teman tinggal tap aja hapus Kemudian setelah itu teman-teman tinggal tap oke Nah oke, itu tadi untuk cara yang pertama ya teman-teman Cara untuk menghilangkan tab-tab yang muncul sendiri di Google Chrome Kemudian untuk cara yang kedua teman-teman bisa kembalikan Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu titik-tik yang berada di pojok kanan atas lagi Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu setelan Nah oke, langkah selanjutnya disini teman-teman bisa scroll aja ke bawah Teman-teman bisa masuk ke menu privasi dan keamanan Ini kalian tap Nah oke, setelah itu disini teman-teman bisa scroll aja ke bawah Teman-teman bisa masuk ke menu save browsing ini ya teman-teman Ini kalian tap aja Nah oke, pastikan disini teman-teman itu memilih untuk menu Yang pertama, pelindungan yang ditingkatkan Atau yang kedua, pelindungan standar ya teman-teman Disini teman-teman jangan memilih yang ketiga Yaitu tidak ada perlindungan atau tidak direkomendasikan Nah oke, pastikan disini untuk cara yang kedua Untuk opsi yang kalian pilih itu yang pertama atau yang kedua Nah oke, kalau sudah setelah itu disini kita bisa kembalikan Kita bisa kembalikan Kita bisa scroll lagi ke bawah Kita bisa masuk ke menu setelan situs ini ya teman-teman Ini kalian tap aja Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa scroll lagi ke bawah Nah oke, kemudian setelah itu disini kita bisa scroll ke bawah lagi Kita bisa langsung masuk ke menu yaitu Pop up dan pengalihan Ini kalian tap aja Nah oke, kemudian untuk cara yang ketiga Teman-teman harus pastikan untuk Si pop up dan pengalihan ini kalian sudah non aktifkan seperti ini Atau kalian blokir Kemudian kalau sudah setelah itu disini kita bisa kembalikan Kita juga bisa masuk ke menu iklan mengganggu Ini kalian tap aja Kemudian setelah itu disini teman-teman juga bisa Untuk menon aktifkan untuk iklan mengganggu ini ya teman-teman Nah oke, itu tadi untuk cara yang kedua Kemudian setelah itu disini untuk cara yang ketiga Teman-teman bisa tap aja untuk aplikasi Google Chrome kalian Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu info aplikasi Nah oke, langkah selanjutnya disini teman-teman bisa masuk ke menu penyimpanan dan chest Ini kalian tap aja Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung tap hapus chest aja ya teman-teman Nah oke, kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman Yaitu cara untuk menghilangkan tap-tap yang muncul sendiri di Google Chrome Oh iya disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengatasi beranda Facebook yang tidak muncul Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke, mungkin itu aja teman-teman video tutorial dari saya kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih